Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel KSJ Kehidupan si Jamur Terima kasih banyak buat sahabatku Yang sudah hadir Yang sudah mendukung channel KSJ Terima kasih banyak Seperti ini ya buat sahabatku Banyak orang yang bertanya Gimana katanya Cara agar burung kita Tetap stabil diranting Dan gacor ya buat sahabatku Seperti ini ya caranya Sangat mudah ya buat sahabatku Yang pertama Burung kita Kondisi sehat ya buat sahabatku Ketika kita Atau ngebolang ya buat sahabatku Burung kita kondisi sehat ya Dan juga harus penuh perawatan ya Buat sahabatku Agar burung pikat Kesayangan kita tetap gacor Dan stabil ya buat sahabatku Bukan saya mengguri Atau mengajar ya buat sahabatku Tapi ini pengalaman saya Merawat pikat burung kuntilang Agar tetap gacor ya buat sahabatku Seperti ini ya videonya Terima kasih telah menonton Oke buat sahabatku Itu videonya ya buat sahabatku Seperti apakah Agar burung kesayangan kita Gacor dan Stabil diranting Yang buat sahabatku Yang pertama Kita harus Empurkan ya buat sahabatku Dari Jam 5 Sampai jam Tengah 7 ya buat sahabatku Sekalian kita mandikan Dan Lalu kita jemur lagi ya buat sahabatku Ini proses pengembunan ya buat sahabatku Dari Jam 5 ini Saya Biarkan Sampai jam Tengah 8 ya buat sahabatku Lalu Kemudian saya mandikan ya buat sahabatku Dan sekarang kita bersihkan kandangnya ya Kotorannya kita bersihkan Agar kita tetap sehat Buat sahabatku Kemudian kita jemur ya buat sahabatku Ini saya menjemur dari jam 7 Sampai sekitar jam 8 ya buat sahabatku Dan jangan lupa kita menyediakan makanannya buat sahabatku Buat burung ikat tersayangan kita Saya selalu menggunakan Burung kacir ya buat sahabatku Itu yang warna merah itu ya buat sahabatku Dan jangan lupa kita selalu mengasih ulet hongkong ya Saya selalu menyediakan ulet hongkong Dan saya selalu memberikan makan pada malam hari ya buat sahabatku Ulet hongkong cukup 3 Jangan banyak-banyak buat sahabatku Dan lalu kita kasih makan tambahan yaitu pisang ya buat sahabatku Agar burung kita tetap selalu terjaga sehatnya buat sahabatku Ini saya selalu menyediakan pisang ya buat sahabatku Terima kasih telah menonton Dan terima kasih banyak buat sahabatku Hanya ini yang saya bisa sampaikan Kurang lebihnya sahabat bisa komentar di bawah ini ya Buat sahabatku agar lebih paham ya Dan mudah-mudahan bisa berempat Buat sahabat semua dan salam satu hobi Oke Sekian terima kasih Terima kasih telah menonton